Mokhtar Kusuma Atmaja merupakan tongkoh yang dikenal sebagai seorang ahli hukum, pendidik dan negarawan. Tarih Mokhtar Kusuma Atmaja sebagai pendidik diperlihatkan dengan menjadi guru besar ilmu hukum di beberapa universitas, terutama di Universitas Pajajaran. Sebagai seorang yang ahli dalam bidang hukum, khususnya hukum laut, ia banyak menuangkan pemikirannya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum laut internasional. Pemahamannya mengenai Indonesia sebagai negara kepulauan, terus ia kembangkan dan sebarkan guna menubuhkan kesadaran akan pentingnya kedaulatan wilayah laut suatu negara. Karir Mokhtar Kusuma Atmaja sebagai seorang negarawan dimulai ketika ia ditunjuk menjadi konseptor deklarasi Juanda tahun 1957. Dan kemudian terpilih sebagai menteri luar negeri pada masa 1978 hingga 1988. Deklarasi Juanda yang dicetuskan oleh Juanda Kartawijaya memberikan arti bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dan Nusantara sebagai satu kesatuan yang utama. Konferensi Hukum Laut I tahun 1998 dan Konferensi Hukum Laut II tahun 1960 merupakan perjuangan memperkenalkan konsepsi negara kepulauan. Maka Konferensi Hukum Laut III tahun 1982 merupakan suatu perjuangan untuk memberikan konsepsi negara kepulauan, suatu bentuk hukum yang lengkap dan perjuangan tahap akhir untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional. Mokhtar Kusuma Atmaja Dia tidak hanya mengeluarkan pemikiran mengenai kedaulatan wilayah laut Indonesia, tapi beliau juga ikut memperjuangkan pemikiran dan konsep-konsep yang telah disusun dalam berbagai perundingan internasional Di antaranya Konferensi Hukum Laut PPB I, Dua, Tiga, dan perundingan lainnya Konferensi Hukum Laut PPB I tahun 1982 telah melengkapi pengakuan kedaulatan wilayah laut Indonesia Dengan disetujunya konsepsi negara kepulauan yang diadukan oleh delegasi Indonesia Mokhtar Kusuma Atmaja sebagai ketua delegasi Indonesia sekaligus menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan dilanjutkan dengan menjadi Menteri Luar Negeri Telah berhasil menghasilkan tugas diplomasinya setelah diakui konsep negara kepulauan pada Konferensi Hukum Laut PPB III tahun 1982 Penunjukan Mokhtar Kusuma Atmaja sebagai Ketua Delegasi Indonesia pada Konferensi Hukum Laut Internasional III PPB tahun 1982 merupakan hal yang tepat Karena sejak awal delegasi Juwanda 1957 Mokhtar Kusuma Atmaja sudah terlimat dalam usaha memperjuangkan kedaulatan wilayah laut Indonesia Wawasan Nusantara sebagai pengembangan diri daerih isi deklarasi Juwanda ditetapkan sebagai suatu undang-undang tugasan wawasan Nusantara yang mengambil ajaran bahwa semua perairan yang menghubungkan pulau-pulau Nusantara bersama lain tidak dapat dianggap lagi sebagai laut tertukar tapi adalah perairan dalam daerih hukum Republik Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati